Pemirsa pejabat wali kota Tanjung Pinang Hasan mengukuhkan sebanyak 46 orang satuan tugas perlindungan masyarakat atau Satgas Limnas dan 1.402 orang satuan perlindungan masyarakat atau Sanlitmas untuk pengamanan pemilu 2024. Pengukuhan itu didasarkan melalui surat keputusan wali kota Tanjung Pinang. Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat di kota Tanjung Pinang berdasarkan surat keputusan wali kota Tanjung Pinang nomor 758 tahun 2023 tentang Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di kota Tanjung Pinang. Baik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Hasilan dalam pelaksanaan tugas saudara. Pejabat wali kota Tanjung Pinang Hasan usai mengukuhkan menyampaikan Sanlitmas tersebut nantinya akan disebarkan di seluruh TPS di kota Tanjung Pinang. Hasan menyebut Sanlitmas yang akan bertugas itu telah diberikan pelatihan dari Satpol PP dan kepolisian, TNI dan Bapak Seluh agar mengawasi dan bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hasan mengatakan pengukuhan itu bagian dari upaya menciptakan pemilu aman dan damai di kota Tanjung Pinang. Dirinya juga menyampaikan peranan media dalam menciptakan pemilu damai juga sangat penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan berimbang untuk masyarakat. Kita mengukuhkan... Kita mengukuhkan... Akan yang dikenal, akunnya seribur pahala tulus buah petugas yang akan disebarkan di kota Tanjung Pinang. yang tadi kita dengarkan bersama bahwa ini sudah dilakukan pembinaan karena sektornya ada di maka juga dalam pembinaan pelatih polisi yang berbawasan serta KPU dan mereka memahami tugas-tugas mereka tinggal lagi di 48 mereka akan bertugas di masing-masing KPS dan sesuai dengan tugas yang sudah diberikan karena mereka bisa menjalankan tugas ini dengan baik dengan sifatnya pengamanan pemilu dan bagian dan proses pelaksanaan pemilu seharusnya ada Hasan juga berharap petugasan LITMAS dapat bertugas dengan baik karena berfungsi untuk pengamanan pelaksanaan pemilu sementara itu Kepala Satpol PP Kota Tanjung Pina Abdul Khadir Ibrahim mengatakan tugas limnas tersebut nantinya adalah menjaga ketertibaan di TPS dan tidak boleh ikut aktivitas penyelenggaran pemilu terlebih jika ada gangguan dari luar atau yang melanggar ketertiban saat itulah mereka bekerja menjalankan fungsinya tugas mereka intinya begini bahwa mereka intinya menjaga ketertiban di TPS mereka tidak boleh ikut campur sama sekali apapun aktivitas kepemiluan pemungutan suara disitu artinya kalau ada gangguan dari luar atau gangguan bagaimana ketertiban maka itulah mereka bersama polisi untuk mengamankan itu supaya pemungutan suara TPS betul-betul berjalan aman, damai, tidak ada yang nyaman Pak, setiap TPS berapa? setiap TPS itu dua orang dua orang ya dua orang berarti mulai pagi sebelum sebenarnya sudah mulai dari semalam 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 mereka sudah mulai bersama apa nama di TPS-TPS mereka sudah sama-sama mengecek bagaimana kesiapan pemasangannya bagaimana kesiapannya ya kondisi layup tempat kepemiluan masing dalam alhamdulillah sudah semalam pun Pak Wali Kota kita pun sudah mutar sudah ngecek alhamdulillah insyaallah pemilu TNI Minang keberjalanan baik dan sa'lin mas insyaallah mereka memang sudah dibekali secara secara pengetahuan kewenangan dan pemahaman tentang kemiluan itu sudah kita jelaskan secara bagaimana membela melakukan pengamanan secara fisik juga mereka sudah dilatih oleh teman-teman kita dari pihak kepolisian dan mudah-mudahan mereka sudah paham apanya harus nantinya setiap TPS akan ditempatkan lin mas sebanyak 2 orang lin mas telah bekerja sejak hamin 3 sebelum pemilu mereka ikut bersama aparat keamanan lainnya di lapangan hadir dalam kesempatan itu pimpinan FKPD Kota Tanjung Pinang para kepala organisasi perangkat daerah serta jajaran sal OPP sebagai leading sektor pembinaan terhadap lin mas Faktarian melaporkan dari Tanjung Pinang